Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbal Alamin Perkenalkan, nama saya Nunu Fitriani Calon guru penggerak dari Kabupaten Bogor Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas dari pendidikan calon guru penggerak 1.2 B.9 Elaborasi Pemahaman Nilai dan Peran Guru Penggerak Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak menunggal hidup baru dari saya Yang pertama, harapan kemenikbud kepada guru penggerak adalah 1. Guru penggerak mampu menciptakan pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang web secara holistik, aktif, dan proaktif Yang kedua, guru penggerak menjadi mentor dalam mengembangkan kemampuan guru lainnya Untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid Yang ketiga, guru penggerak menjadi agen transformasi bagi ekosistem pendidikan di Indonesia Pertanyaan yang kedua Dampak positif bagi murid jika peran saya sebagai guru penggerak dilaksanakan dengan baik apa saja ya? Yang pertama, terciptanya merdeka belajar bagi peserta didik dalam pembelajaran Yang kedua, tumbuhnya profil pelajar Pancasila pada peserta didik Yang ketiga, menemukan rasa toleransi beragama dan berbudaya pada peserta didik Selanjutnya, kekuatan yang sekarang saya miliki setelah berproses sepanjang modul 1.2 adalah Yang pertama, lebih meningkatkan kemampuan pembelajaran berbasis teknologi Yang kedua, tumbuhnya rasa komitmen dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak Yang ketiga, menjalani komunikasi yang lebih baik antara calon guru penggerak, pendamping, dan fasilitator Yang keempat, kontribusi nyata dan kekuatan yang saya miliki untuk berinovasi Menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi pendidikan adalah Seperti yang pertama, memiliki dukungan yang besar dari kepala sekolah Sesama calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata dalam kelas maupun di lingkungan sekolah Kedua, munculnya rasa semangat yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Berdasarkan pemahaman pendidikan di Hajar Dewantara Yang kelima, pengalaman pembelajaran di makna yang saya berikan kepada murid adalah Yang pertama, menekankan pentingnya pendekatan diri sendiri dan memberikan kesempatan kepada peserta didik Mengambil tanggung jawabnya sendiri untuk memenuhi tujuan belajarnya Yang kedua, mengenali dan mengajarkan siswa sesuai dengan kontraknya yaitu belajar yang menyenangkan Cukup sekian video hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh